Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun anda berada mengenai pencopotan ketua PWNU Jatim beliau Kiai Marzuki Mustamar di beberapa jam yang lalu saya temukan sebuah komentar atau sebuah tanggapan dari Cak Imin dan untuk teman-teman sekalian saya mohon video ini disimak sampai akhir dan sekaligus nanti saya akan membacakan sebuah kabar di detik Jatim roundup saling sentil Gus Ipul dan Cak Imin soal pencopotan ketua PWNU Jatim tentu ini merupakan sebuah informasi yang perlu kita ketahui yang perlu kita pahami seperti itu jadi seperti biasa teman-teman sekalian kita intro terlebih dahulu setelah itu kita simak dari tanggapan Cak Imin dan setelah itu saya akan membacakan berita yang sekarang saya buka ini pemberhentian kei Marzuki yang rugi bukan kei Marzuki yang rugi BPNU sendiri orang sehebat kei Marzuki bisa diberhentikan tidak ada di NU kultur pemberhentian jadi yang rugi justru BPNU menurut saya bukan urusan saya ya tapi saya sebagai orang NU lahir besar di NU tidak ada di NU kecuali sekarang ini pemberhentian makanya yang rugi bukan kei Marzuki yang rugi BPNU tidak ada pengaruhnya jadi seperti itu ya sangat jelas sekali saya kira kita simak dengan telinga kita masing-masing dari apa yang telah dilontarkan oleh Bapak Muhammad Iskandar atau Cak Imin jadi itu merupakan sebuah tanggapan atau apa ya atau sebuah komentar lah tapi lebih cocoknya kita bahasakan dengan bahasa tanggapan dan disini ada sebuah kabar yang cukup penting sekirah untuk kita ketahui bersama dan ini terinfokan di detik jatim saling sentil Gus Ipul dan Cak Imin soal pencopotan ketua BPNU jatim Jumat 29 Desember 2023 jam 11.00 UIP berarti barusannya Surabaya pencopotan Kiai Marzuki Mustamar dari Jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdutul Ulama BPNU jatim menuai respon berbagai pihak salah satunya dari Mohaimin Iskandar atau Cak Imin ketung PKB yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 01 sentilan Cak Imin itu kemudian dibalas oleh Sajen BPNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul awalnya Cak Imin mengomentari pencopotan Kiai Marzuki ia mengaku prihatin dengan adanya pencopotan ini menurutnya ini merupakan kali pertama dalam sejarah NU itu kan urusan internal PBNU baru kali ini dalam sejarah NU ada saling memecat itu sangat memprihatinkan ujar jawab pres pendamping Anis Paswedan ini kepada wartawan di Situbondo Kamis 29 12 kemudian ya bulan 12 tahun 2023 kemudian lanjut pernyataan Cak Imin itu kemudian ditanggapi oleh Sajen BPNU Gus Ipul Gus Ipul lantas mengungkit apa yang juga dialami PKB di masa lampau yang juga copot mencopot orang ya enggak apa-apa di PKB dulu juga copot mencopot juga jadi sama-sama prihatin saja enggak apa-apa kita saling memperkuat saja kata Gus Ipul usai acara Jawa Timur bersolawat bersama Habib Seh bin Abdul Qadir di Jatim Expo Surabaya Kamis tanggal 28 bulan 12 2023 malam Gus Ipul menegaskan bahwa pencopotan Kiai Marzuki adalah urusan internal BPNU jadi ini merupakan urusan internal dia meminta agar orang lain tidak ikut campur tangan termasuk Caimin jadi sebenarnya Caimin juga dilarang untuk campur tangan jadi ini masalah internal jadi orang lain jangan ikut mengomentari kalau memang enggak ada urusannya tegasnya jadi beliau ungkap seperti itu ya Gus Ipul menyatakan proses pencopotan Kiai Marzuki itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam organisasi dia pun meminta semua pihak tidak membesar-besarkan jadi dia meminta untuk tidak membesar-besarkan masalah ini atau hal ini jadi ini menegakkan peraturan yang biasa-biasa saja jadi ini ya penegakan penegakan peraturan yang memang biasa-biasa saja saya pastikan ini bukan faktor politik ini semata-mata miss manajemen manajemen ya manajemen dan beberapa hal lain lah ujarannya Wakil Gubernur Jatin Priode 2009 2019 itu menegaskan kembali bahwa pemberhentian Ketua PWN Jatin itu merupakan masalah internal yang tak perlu diperpanjang untuk menghormati Kiai Marsuki jadi ini perlu diperhatikannya saya ulang lagi Wakil Gubernur Jatin Priode 2009 2019 itu menegaskan kembali bahwa pemberhentian Ketua PWN Ujarim itu merupakan masalah internal yang tak perlu diperpanjang untuk menghormati Kiai Marsuki ini masalah internal kami enggak mau memperpanjang kami ingin menghormati menghargai menghargai pengabdian yang sudah diberikan Kiai Marsuki dalam kurung Kiai Marsuki kami enggak mau mencari alasan atau menyampaikan alasannya ujarnya untuk diketahui Kiai Marsuki Mustamar dicopot sebagai Ketua PWNU Jawa Timur oleh pengurus besar Nahdutul Ulama PBNU alasannya alasannya berdasarkan evaluasi terhadap tindakan dan pernyataan Kiai Marsuki pemberhentian tersebut tertuang dalam surat keputusan pengurus besar Nahdutul Ulama saya ulang pemberhentian tersebut tertuang dalam surat keputusan pengurus besar Nahdutul Ulama nomor 274 kemudian sekian 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 tentang pemberhentian ketua PWNU Jawa Timur yang ditandatangi oleh ketum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakub Sakjen PBNU Kemudian Haji Saifullah Yusuf Ra'is Am Kiai Miftahul Ahyar dan Katib Am Kiai Ahmad Sa'id Asrori Dan mungkin itu saja yang dapat saya kabarkan pada kesempatan kali ini Semoga teman-teman dapat memahami dan juga bijak dalam menanggapi mengenai kabar yang saat ini terjadi Dan mungkin itu saja apabila ada kegeliruan dari ucapan atau pemahaman al-fakir atau pisul mohon maaf sebesar-besarnya Itu saja semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih